Pada film The Hobbit, Unexpected Journey, tim produksi film ini kembali ke lokasi syuting tempat tinggal para Hobbit yang disebut Hobbiton dari film trilogi The Lord of the Rings. Lahan tersebut merupakan bagian dari sebuah peternakan yang diizinkan oleh pemiliknya untuk diubah menjadi Hobbiton oleh kru produksi The Lord of the Rings pada akhir tahun 1990-an. Setelah syuting trilogi pertama selesai, pemilik peternakan mengubah lahan tersebut menjadi tempat wisata, dengan menawarkan tur berpemandu ke lokasi Hobbiton. Ketika kru dari trilogi The Hobbit melakukan perbaikan dan penambahan pada set Hobbiton yang sudah tua, tempat wisata itu harus ditutup untuk sementara, namun sang pemilik peternakan dengan senang hati menutup sementara bisnis pariwisata mereka, sehingga syuting dapat dilakukan di sana lagi. Biasanya biaya untuk ikut tur wisata ini mencapai hingga 120 dolar selandia baru.